Intro Perkiraan susunan pemain New City versus klub rugi Manager Manchester City Pep Guardiola pasti akan mempertimbangkan sejumlah perubahan untuk pertandingan grup A Liga Champions Rabu melawan klub rugi The Citizen High memiliki kaki patah Ferran Torres yang perlu dikhawatirkan di depan cedera menjelang pertemuan ini Tetapi mereka kalah 2-0 dari Crystal Palace pada akhir pekan dan juga harus mempersiapkan derby akhir pekan dengan Manchester United Emerick Laporte akan diskors untuk pertandingan itu setelah mendapatkan kartu merah melawan Palace Jadi pemain internasional Spanyol itu harus mempertahankan tempatnya di pertahanan di sini bersama Ruben Dias Karena Johnstone tetap segar untuk derby Kelly Walker mungkin juga berada di bangku cadangan saat Joe Cancelo bergerak ke sisi kanan Memungkinkan Oleksandr Zinchenko mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan manit bermain di sisi kiri Guadila tidak mungkin mempertimbangkan untuk menjatuhkan Bernardo Silva atau Rodri Dengan kualifikasi yang belum selesai Tetapi posisi Kevin De Bruyne terancam karena Ilkay Gunungan tampaknya akan kembali bermain Penampilan 2 gol Yad Mahrez dalam pertemuan sebelumnya dengan Brugge pasti akan membuatnya dipanggil kembali atas Gabriel Yesus Sementara Ryan Sterling dapat mengantikan Jack Grealis di sisi lain serangan saat Perfoden memimpin lini depan Kemungkinan susunan pemain Manchester City Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Rodri, Silva, Mahrez, Foden, Sterling Guadila bila performa buruk De Bruyne bersama Man City Pelatih Manchester City Josep Guadila tetap mengaku tenang dengan turunnya performa gelandang serang Kevin De Bruyne Ia meyakini sampah main akan kembali menambahkan bentuk terbaik De Bruyne mencoba lebih dan lebih setiap hari Kata Guadila menjelaskan pelampilan De Bruyne di lansi Tribal Football Senin 1 November Pesepai bola asal Belgia itu tampil inkosisten musim ini dengan baru menerahkan 3 gol dan 1 asis Dari 12 pertandingan di semua kompetisi yang dimainkan The City Zeng Teranya, saat City kalah 0-2 dari Kistra Palace De Bruyne hanya bermain selama 59 menit sebelum Guadila menariknya keluar lapangan Namun, internador asal Spanyol enggan mendiskreditkan situasi De Bruyne tersebut bersama The Eseline saat ini Bagian De Bruyne tetap menjadi sosok penting bagi klub asal kota Pelabuhan Semua yang telah kami lakukan di pantauan ini dan sebelumnya adalah berkat dia Kami tahu betapa selesai mempertahankan level tinggi Dan itu tak hanya terjadi pada De Bruyne Sambung eks pelatih Barcelona Striker Fiorentina Dusan Vlahovic tolak minat Manchester City Manchester City dilaporkan mendapat pukulan keras dalam perburuan Untuk mendapatkan pemain depan Fiorentina Dusan Vlahovic Setelah gagal mengontrak Harry Kane dari Tottenham Hotspur selama musim panas Vlahovic telah dianggap sebagai alternatif yang realistis menjelang 2022 Saat kontraknya di Viola hanya tersisa 20 bulan Pemain berusia 21-an itu telah mencetak 8 gol dalam 11 penampilan Serie A musim ini Dan menurut Tutor Sport, Vlahovic lebih memilih pindah ke Juventus Daripada pindah ke Stadion Etihad Di balik awal yang menjelakkan musim ini Laporan tersebut menunjukkan bahwa pihak Italia sedang mempertimbangkan apakah akan melakukan pendekatan untuk pemain pada pergantian tahun Kesepakatan akan menjadi mungkin jika Juventus dapat berpisah dengan RMC Salah satu penghasil terbesar di klub selama jenilah transfer Januari Rodrigo, Anda punya waktu untuk segalanya Rodrigo telah menerekam prestasi di dalam dan di luar lapangan sejak tiba di Manchester City Dia telah memulai gelar di bidang manajemen dan administrasi bisnis di Castellón University Di negara asalnya Spanyol ketika dia bergabung dengan klub pada musim panas 2019 Dan baru saja menyelesaikan kursusnya Pemain nomor 16 City itu mengatakan belajar di samping karir sepak bola Membutuhkan kesabaran dan dedikasi Sementara jadwalnya yang padat membuatnya sulit Ia bekerja keras untuk menggunakan waktu luangnya secara efektif Saya sudah selesai Saya hanya perlu membuat esai terakhir Esai kecil Tetapi semua mata pelajaran Esai yang besar di akhir sudah selesai Ketanya kepada MelCity.com Itu adalah pekerjaan yang sulit tetapi pada akhirnya itu bagus Kamu punya waktu untuk semuanya? Tentu saja Ini adalah profesi yang sangat menentuk sebagai pesepak bola Karena menentuk Anda tidak hanya bermain, berlatih, dan bermain Tetapi juga istirahat dan perhatian yang harus Anda lakukan terhadap beauty Anda sendiri Bayangkan Anda kembali ke rumah Anda pada jam 3 Sehingga Anda memiliki waktu luang sepanjang sore Anda dapat melakukan banyak hal lainnya Tentu saja Anda tidak dapat mengikuti ritme siswa lain tetapi dengan kesabaran Dengan dedikasi Anda dapat melakukannya Peluang juara Manchester City diklaim lebih besar ketimbang Liverpool Bantan bintang Tottenham Hotspur, Jermandevu Mengiklian peluang Manchester City untuk menjadi juara Premier League lebih besar ketimbang Liverpool Apa alasannya? Namun beberapa pihak mulai memberikan prediksi terkait siapa yang paling berpeluang untuk menjadi juara di musim ini Dari 18 klub peserta, hampir semua pakar sepak bola memiliki pendapat serupa Yakni perpuluhan gelar juara pada musim ini hanya akan melihat antara Manchester City dan Liverpool Prediksi serupa juga disampaikan oleh Jerman, Devu Devu sama sekali tak menampik bahwa The Reds memiliki lini serang yang sangat mematikan Namun dirinya menilai Manchester City memiliki pengalaman yang jauh lebih baik Untuk bisa memenangkan Liga di musim ini Saya masih berpikir bahwa Manchester City adalah tim yang harus dikalahkan Ujar Devu kepada Metro Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka tampil tanpa pembayang nomor 9 Namun meski mereka bermain dengan Faust 9 di sepanjang musim lalu Tanpa pemain nomor 9 mereka, Sergio Aguero Yang tidak dapat bermain, mereka masih bisa memenangkan Liga Bagi saya, saya masih merasa mereka adalah tim yang harus dikalahkan Dengan opsi yang mereka miliki, kualitas yang mereka miliki Mendatangkan Jack Grealis, Raheem Sterling Bahkan tidak menjadi starter Serta mereka memiliki pengalaman yang cukup Sehingga tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi juara Saya tahu Liverpool terlihat bagus Dan tiga pemain depan sangat menakutkan Saya pikir tiga pemain depan mereka Roberto Firmino, Mohamed Salah, dan Sadio Mane Telah kembali ke performa terbaiknya Tetapi saya masih berpikir bahwa Melsity adalah tim yang harus dikalahkan Terima kasih telah menonton!